Memilih ke masa depan, dungu, bebar, itu dia masalahnya, politik. Nama-nama ikan. Mari kita setemun filosofi Indonesia, Bung Rocky Garo. Kita berjalan terus. Sebelum saya lanjut, Bung Rocky, karena masih banyak yang kemudian, tadi Bung Rocky masih malu-malu sama saya. Ini Rijal siapa? Begitu. Biasanya kalau di Baliho, fotonya Bung Rocky sendiri. Ini kemudian ada, siapa ini anak Makassar? Jadi saya perlu perkenalkan, saya perlu perkenalkan Bung Rocky, perkenalkan tabe, nama saya Rijal Jamal. Makassar, Kolaka, dan Bone saya berasal. Logat Bugis masih kental. Cita-cita ikhlas beramal. Karena berat menjadi orang yang terkenal. Karena tadi waktu masuk di gedung muktamar ini, banyak sekali yang tuduh muka aku ini mirip Ustaz Maulana, Duta, bahkan mirip Al. Makanya gadis-gadis milenial, banyak yang berhayal. Mau dinikahi secara massal. Tapi karena saya tidak punya modal, mereka cuma berhak. Kak, yang penting akad nikah jadi masjid istrikelal. Kita berikan aplaus dulu buat acara kita. Biar lebih santai, biar lebih asik. Selanjutnya, ini kita sedang membahas tentang Indonesia milik siapa. Kalau dari pertanyaannya, sederhana saja cara menjawabnya. Ya milik masyarakat lah. Milik presiden lah. Milik penguasa, bahkan juga milik penguasa. Kadang-kadang juga ada, ya milik investor lah. Kira-kira seperti itu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada the one and only. This is Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di sini. Anda mau saya ngomong di sini atau di sana? Sini aja ya. Bisa mundur-mandir tuh. Oke, terima kasih semua. Rijal Jamal. Jamal artinya jangan malu-malu. Dan jangan memalukan. Oke, ini tema yang sedang dibicarakan di banyak lingkungan. Dianalisa di media dalam bentuk talk show. Dijadikan bahan pembicaraan WA. Emak-emak soal ekonomi yang meresot. Dijadikan bahan spekulasi apakah pemerintahan Jokowi bisa berlanjut sampai 2024. Dan semua itu memperlihatkan bahwa publik Indonesia konsen dengan soal ekonomi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi selalu mengucapkan tadi bahwa kita akan meroket. dan roketnya bukan sekedar tidak punya arah meroket tidak ada soal. Tapi tidak pernah berhasil diterbangkan roket itu. Karena komputer yang memasukkan semua variable untuk mengaktifkan energi roket macet matil. Dimatikan oleh apa? Dimatikan oleh ambisi politik institusi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, rawat fakir miskin. Itu yang kita tagih. Apakah bangsa ini sudah cerdas selama 10 tahun? Cerdas. Dalam soal apa? Dalam soal menghapal nama-nama ikan. Kan itu yang terjadi kan? Indeks pendidikan kita drop terus. Kita dengan Vietnam sama-sama mengalokasikan 25% anggaran untuk pendidikan. Vietnam nomor 4 dari atas kita nomor 4 dari bawah. Sama-sama keluarin 25%. Jadi apa soalnya? Pasti ketidakmampuan untuk membaca efek dari public policy itu. Jadi perintah pertama sudah gagal. Cerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah kedua rawat fakir miskin. Terjadi enggak? Memang dirawat fakir miskinnya karena itu jadi banyak. Bertambah kemiskinan. 4.0 4.0 Oh betul. Millennials bisa menghasilkan 4.0 teknologi kalau pemimpin negara kita tidak berotak 0.4. Kan itu soalnya. saya terangkan itu bukan dalam rangka benci dendam dalam rangka kritik intelektual. Anda lihat baru-baru ini millennials masuk istana Presiden Pamerkan ini adalah pembantu-pembantu saya millennials namanya yang berpikir cepat. tapi waktu diperkenalkan semuanya pakai putih hitam. Kalau dia berpikir cepat kreatif ngapain dikasih seragam? Seragam itu menandakan penyeragaman bukan kreativitas. Karena mau ikut cara-cara Amerika Amerika itu ada yang namanya West Wing. Di samping Kamara Presiden ada sekumpulan anak muda yang berpikir cepat semua isu internasional di dalam 2-3 menit sudah bisa tiba di kantor Presiden. Karena itu ruang Presiden dan ruang millennials yang disebut West Wing di Amerika itu ada connecting door. Jadi millionaire bisa ketok saja Presiden ini ada problem apa? Virus Cina ini ada problem Amerika berusaha nyerang Iran ada masalah kira-kira bagaimana pembiayanya mungkin Amerika akan beruankan pada Arab Saudi karena Arab Saudi ketakutan kilang-kilang minyaknya diserbu oleh Iran Presiden ambil keputusan cepat ini millennial di istana menunggu Presiden panggil rapat jadi bukan inisiatif untuk mengajukan itu konsepnya kacau millennials itu gak perlu rapat karena ada kedaruratan informasi maka dia boleh ketok pintu Presiden masuk dengan jeans kalau bisa gak usah pakai kos kaki ini buat Presiden dia mesti pakai dulu baju hitam putih supaya rapi isunya udah keburu kebakar udah keburu hilang anda lihat cara kita bernegara kita copy paste model Amerika tapi kulturnya tetap kultur feudal problemnya itu saya berharap di Makassar gak ada cara semacam itu basah-basi segala macam keterusterangan yang kita perlukan jadi saudara-saudara kita ada di dalam keadaan semacam itu ada global politics yang berubah ada ketidakmampuan membaca keadaan karena kapasitas berpikir yang terbatas dan ada kondisi sosial yang membarah tiap hari yaitu kebencian antar manusia bertumbuh diam-diam di semua sudut kota di Indonesia saya mondar-mandir di seluruh Indonesia dan saya tangkap keresahan itu jadi kita disini di ruang muktamar Muhammadiyah berupaya menghasilkan konsep alternatif tugas kampus adalah hasilkan konsep alternatif tapi sekarang kampus diteror oleh kebijakan-kebijakan eksekutif yang melarang orang berpikir kritis anda bisa di DO hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah kemarin di Ternate saya kasih kuliah umum datang mahasiswa empat orang Pak Roki kami habis di DO oleh rektor universitas negeri kenapa? karena kami demo demo tentang hak asasi manusia tentang pikiran tentang hak asasi manusia kasusnya Papua dan beberapa tempat saya tanya kalian bodoh ya? enggak pak IP kami bagus lalu kenapa kalian di DO? saya enggak tahu katanya hanya karena kami demo demonya pun di luar kampus jadi demo di luar kampus rektor DO kan gila mahasiswa hanya bisa di DO kalau dia dungu bukan karena dia demo itu soalnya luar biasa hampir sejam beliau konser silahkan diminum dulu pasti dimakan dulu supaya kencang stamina tadi sini bos kira-kira begitu memilih ke masa depan dungu bebar itu dia masalahnya terima kasih nice people alright baby sudah menonton konten ini sampai habis terima kasih jempolnya dan apabila konten ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan dan silahkan juga komentar baik berupa saran masukan, kritikan atau sekedar pujian alright ular piton sedang mengunyah mengunyah makan di pagi-pagi silahkan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi